Selalu ada hal menabjukan dari sebuah perjalanan, termasuk bagaimana aku tiba-tiba berangkat ke Maluku. Perjalanan kali ini dimulai dari Jakarta menuju Ambon, dan karena penerbangan pagi, jadi langit masih sangat gelap. Berhubung ini adalah perjalanan paling timur bagi Kelana Saka, jadi aku cukup excited untuk datang lebih awal ke bandara. Ini akan menjadi cerita yang panjang sekaligus petualangan penutup 2023. Sejujurnya, terasa masih menjadi mimpi untuk bisa berangkat ke destinasi impian bersama 9 orang lainnya yang nantinya kita akan bertemu di Ambon. Lucu ya, ternyata pertemuan itu selalu menjadi alasan aku menyukai perjalanan. Yang biasanya duduk di pesawat udah langsung tidur, kali ini aku terjaga selama 3 jam. Ada perasaan gelisah sekaligus bersemangat. Aku tidak sabar untuk melihat apakah Ambon memiliki langit yang biru, apakah alanya masih sangat indah, apakah pantainya bagus dan masih banyak hal lagi yang bergema di kepala. 3 jam pun berlalu, dan waktu Ambon itu 2 jam lebih cepat dibandingkan Jakarta. Bagian unik dari menjelajahi Indonesia itu adalah cuaca. Banyak yang bilang akhir tahun adalah waktu terbaik untuk mengunjungi Indonesia bagian timur. Sedangkan akhir tahun di bagian barat dan tengah sedang dilanda curah hujan yang tinggi. Dan ya, sekiranya kamu berencana mengelilingi Indonesia, ingat ya untuk memperhatikan faktor cuaca. Perkenalkan teman baruku namanya Indira. Dia dari Surabaya dan kami baru bertemu 10 menit yang lalu. Ini asmi dan juga akil. Kami berempat adalah rombongan pertama yang baru tiba di Ambon. Dan sekarang langsung bergegas menuju penginapan. Karena sejujurnya mataku sudah setengah sadar rasanya. Untung saja penginapannya itu ada di depan bandara. Ternyata kita langsung ke penginapan yang lokasinya itu pas banget di depan bandara. Ini penginapannya. Dan ini di belakang aku tuh udah bandaranya. Kali aja ada yang penasaran sama isi dalam penginapannya. Bisa kalian lihat, aku tidurnya sama Indira. Dan ini dia isi toiletnya. Satu, dua, dan tiga. Ya kurang lebih cukup lah ya untuk istirahat satu malam. Aku kira setelah sampai di penginapan, aku bisa langsung tidur dan terlelap. Ternyata perutku sangat berisik. Dan sebenarnya aku kelaparan. Jadi hari ini dan pagi ini, aku dan Indira memutuskan untuk mencari makanan terdekat dari penginapan. Kami berdua memutuskan untuk memakan nasi pecel. Karena sepertinya pilihan yang satu ini sangat familiar di lidah. Dan yang paling terdekat juga dari penginapan. Yang terjadi setelahnya adalah, aku ketiduran sampai berjam-jam-jam-jam-jam. Namun ada kabar baiknya, Indira itu punya kerabat di Ambon. Dan sekarang aku sedang menemani Indira bertemu kerabatnya, sekaligus kami juga mau jalan-jalan. Destinasi pertama yang kami kunjungi itu namanya Pantai Batu Kapal. Hai! Kita lagi di mana? Lagi di Batu Kapal. Bagus, Pak. Ini bagus banget sih. Karena sepit. Dan ini tuh pasir. Nggak pasir. Ini tuh pakai batu. Dari penginapanku ke Pantai Batu Kapal itu kurang lebih 15-20 menit. Harga tiketnya Rp. 5.000 kurang lebih. Dan akses menuju Pantai itu singkat. Cuma butuh trekking aja dikit. Tapi oke banget. Dan worth it untuk dikunjungi. Jadi kita bakal pindah. Saatnya menjelajah bagian lain dari Pantai Batu Kapal ini. Bertemu dengan orang lokal yang sedang live sambil bernyanyi dan suaranya itu bagus banget. Lalu dua anak kecil ini menyapa aku dan Indira. Dan berujung kami berkenalan dan kami juga diperkenalkan dengan belut hasil tangkapannya. Ampun padahal ini tuh baru hari pertama. Tapi kok rasanya udah sau banget ya perjalanannya. Pantai Batu Kapal itu bukan pantai yang besar-besar banget. Tapi entah kenapa setiap sudutnya tuh beda-beda. Jadi banyak hal gitu yang bisa dieksplor. Setelah kami berdua itu udah puas banget buat main-main di Pantai ini. Akhirnya aku dan Indira memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Katanya sunset disini itu penampilannya cantik banget. Dan bisa dibilang aku setuju 2 ribu pangsen. Indira itu mau naik kapal untuk lihat sunset sambil keliling. Tapi aku males banget basa-basaan jadi aku lihat sunsetnya dari atas aja. Karena enak banget nih buat bengong-bengong. Lihat deh ini sunsetnya cantik banget. Dan yap hari ini tuh terlampau menyenangkan untukku. Rasanya seperti Ambon menyambut kedatangan kami dengan sangat baik. Sekarang saatnya kami kembali sebelum jalanan mulai gelap. Isi kepala aku bertanya apa sih yang mengesankan dari sebuah tempat. Apakah perjalanan, cerita atau pertemuan? Ternyata bagian menyenangkan dari sebuah tempat itu merupakan perpaduan. Dari perjalanan, cerita serta pertemuan baru yang asing namun juga terasa hangat. Seperti layaknya matahari sore ini. Dan ya sampai bertemu di perjalanan Kelana Saka berikutnya. Plan you next trip with Kelana Saka. Bye! Sub indo by broth3rmax